Sampai? Alhamdulillah, ini dimana kita? Ini makanan legend. Tahu tauan, gue penelitian abad lambung. Kita harus sarapan nih. Yaudah, ayo. Oh, aku tau ini. Ini bukannya ketupat urap ragi bunur ya? Buat itu Rupiah. Ya bener. Ini legend banget nih, langsung aja ya. Ayo. Berada gak jauh dari Pelabuhan Gilimas, ada rekomendasi kuliner. Ini foodies yang pas banget buat sarapan. Foodies dijamin deh, gak bakalan keciwa. Karena menu kali ini authentic, lombok, obvious. Ini lombok banget nih. Pagi-pagi sarapan, ketupat urap ragi. Sambil denger posidahan. Ibu kalau boleh tahu bukanya jam berapa? Setengah tujuh. Setengah tujuh, jam lapan udah abis. Udah berjualan selama 20 tahunan, ketupat urap ragi bunur ini cucuk banget dibilang legend. Meski tempatnya hanya lepah kecil. Eits, semua warga daerah sini pasti tahu banget kelasisannya. Kalau orang patah bilangnya rancak banah dari aromanya teman-teman. Hmm. Hmm. Cobain, kita cobain. Coba tupat. Ini rasa yang langka buat ditemuin di Jakarta. Beda ya? Iya, ada rasa-rasa kelapa. Kelapa. Kelapa ya. Urapnya juga kenceng banget. Dan satu hal yang aku notice di Lombok itu makanannya rata-rata pedes. Jadi buat kalian yang emang suka pedes, ini kota yang akan kalian seneng. Aku merdeka budi. Iya, bener ya. Iya, pedes. Ketupat urap ragi memang sudah menjadi menu sarapan yang gak asing nih untuk warga Lombok. Nggak heran kan kalau cepet banget ini bakalan kehabisan. Gak beda jauh dari urap foodies, kuliner ini juga terdiri dari beragam sayuran pastinya. Mulai dari toge, kacang panjang, daun turi, dan kelapa parut. Sayur ini disiram dengan saus yang dinamakan ragi. Eits, tapi ini bukan ragi roti ya. Ragi adalah sebutan warga setempat untuk bumbu santan yang dicampur pakai rempah khusus foodies. Mantep banget ini. Gak tau ya, ini tabinya juga ada. Ini tau ginya banyak banget, dia gak pelit. Emang kecintaan warga Lombok sama rasa pedes gak ada tandingannya. Bahkan sarapannya aja juga memiliki cinta rasa pedes loh foodies. Tapi justru disitu sih kuncinya, biar makannya semakin endul ya. Rempah yang bercampur dengan santan ini emang bikin rasa gurinya double-double loh. Dipadukan dengan tekstur sayurnya yang segar. Ih, krenyes-krenyes endus. Dan juga, ini ketupatnya super duper lumer di mulut. Lumer loh, bukan lumer lagi. Lumer. Pulen banget. Ini kalau yang ampong juga bisa makan nih. Serang beda lumer deh. Ketupat yang super pulen ini juga cucu banget nemenin sajian urap ragi yang satu ini. Udah rasanya endelita, makan ketupatnya juga gak perlu nunggu bulan puas loh foodies. Asik kan? Hahaha. Kak Tezi, ini kalau kita udah makannya pedes asam gurih gini, kayaknya gurihnya kita ambil aja ya buat dessert. Wah. Manis gitu. Jadi makanan daerah, makanan kampung, ada dessertnya juga ya. Tapi dessertnya juga makanan daerah. Makanan daerah. Cakep, langsung. Kalau bubur biasa kan warnanya putih foodies. Ini warnanya hijau karena dia pakai daun pandan. Ya kan Bu? Makanan daun pandan. Selain menu ketupat urap ragi, Bu Nur juga menyediakan menu bubur hijau nih foodies. Wih, ngeliat warna cerahnya aja udah auto tergoda ya. Kak Tezi, buburnya udah datang. Udah. Langsung kita ingin berkata-kata ya. Ini buburnya warna hijau nih. Warna hijau guys. Kalau aku tebak pandan nih kayaknya. Betul. Kok tau sih? Bener ya? Ijau apalagi gak mungkin warna dari makanan kayak gini ya kan. Aduh. Aku cobain ya. Cobain. Inulah dia dessert ala Lombok. Pandan banget. Santan bener gak? Betul. Rasanya gurih, asin. Aku pikir tadi akan manis tapi ini gak ada manisnya sih. Iya asin ini. Bentuknya sih mirip kayak bubur sum-sum nih. Tapi jangan ketipu dulu foodies. Karena bubur yang satu ini cita rasanya gurih. Ditambah kuah santan dan aroma pandannya. Beuh lah ziz punya ini. Sumpah banget ya. Tapi dimasak pakai air pandan. Iya. Iya. Eh pakai pandan. Jadi bubur kayak gini. Pakain santan. Santan. Ini aku juga belum pernah nih nyobainin kayak gini. Kayak gini. Darah banget. Aku baru sumur ini. Harganya bu? Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Kita makan. Aku hari ini makan sarapan 8 ribu total. Bubur di Dakar lah kita pesen online. 18 ribu. Dua ribu. Dapat sembilan kayak gini. Aduh. Ini kalau gaji sebulan giliin umur gini. Satu depak. Wah kalau harganya serece itu gimana gak betah kita kulineran di lombok ini mah. Eits tapi kalau mau nyobain kliner otentik ini kudus siap bangun pagi ya foodies. Biar kita gak ke-abisan. Kau foodies semua kalau penasaran rasanya gimana? Turun kesini ke? Ketupat urap ragi bunur di daerah gerung. Makan receh. Menu receh. Tapi rasanya gak recehan.